Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung penjumlahan berbagai bentuk pecahan Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video termaruh Kita masuk langsung ke pembahasan dan contoh soalnya Disini sudah ada soal yang pertama yaitu 3 per 5 ditambah 0,35 Untuk soal yang pertama ini merupakan penjumlahan Antara pecahan biasa yaitu 3 per 5 dengan pecahan desimal 0,35 Untuk soal yang pertama ini kita kerjakan dengan cara mengubah pecahan biasa ini Kedalam bentuk desimal Jadi kita samakan terlebih dahulu supaya bisa kita hitung 3 per 5 kita ubah menjadi desimal Berarti kita bagi 3 per 5 artinya adalah 3 dibagi 5 Kita susun Atau kita hitung menggunakan pembagian porogapit atau bersusun 3 dibagi 5 3 tidak bisa dibagi 5 Maka kita tambahkan 0 Di belakang 3 Kemudian di atas tambahkan 0 beserta koma Sekarang 30 dibagi 5 Cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 30 Atau yang hasilnya benar pas 30 ya Ada yaitu 6 6 dikali 5 Maka letakkan 6 di atas Kemudian kalikan kembali 6 dikali 5 Sama dengan 30 Letakkan di bawah 30 Selanjutnya kurangkan 0 dikurang 0 Sama dengan 0 Kemudian 3 dikurang 3 Sama dengan 0 Maka 3 per 5 ini Bentuk desimalnya adalah 0,6 Kemudian ditambah dengan 0,35 Keduanya sekarang sudah menjadi pecahan desimal Maka kita tinggal jumlahkan saja Untuk memudahkannya Penjumlahannya bisa kita hitung Menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah 0,35 Ditambah 0,6 Perhatikan untuk penjumlahan desimal Tanda komanya harus sejajar seperti disini ya Kita jumlahkan Dimulai dari belakang 5 turunkan Kemudian 3 ditambah 6 Sama dengan 9 Selanjutnya disini adalah koma Di atas koma Berarti disini juga Tanda koma Lalu 0 tambah 0 Sama dengan 0 Maka hasilnya menjadi 0,95 Ini contoh pertama Kita masuk ke contoh yang kedua Contoh yang kedua adalah 75% Ditambah 3 per 5 Untuk soal yang kedua ini Kita akan mengubah Persen ini Kedalam bentuk Pecahan biasa 75% Sama artinya Dengan 75 Per 100 Jika kita langsung jumlahkan 75 per 100 Ditambah 3 per 5 Angkanya terlalu besar 75% ini Masih bisa kita sederhanakan Dengan cara kita bagi Dengan angka yang sama Pembilang dan penyebutnya Kedua angka tersebut Dapat kita bagi dengan 25 Sama-sama dibagi 25 Ingat untuk menyederhanakan Pembilang dan penyebut Harus dibagi angka yang sama Tidak bisa pembilangnya Dibagi 25 Kemudian penyebutnya Dibagi 20 Atau angka lain Kita hitung 75 dibagi 25 Sama dengan 3 Kemudian 100 dibagi 25 Sama dengan 4 Maka 75% Bentuk pecahan biasanya Adalah 3 per 4 Kemudian ditambah 3 per 5 Nah disini Sekarang sudah menjadi Pecahan biasa Kedua-duanya Ini belum bisa Kita jumlahkan Karena penyebutnya Disini berbeda Disini penyebutnya 4 Kemudian pecahan kedua Penyebutnya 5 Maka kita harus Menyamakan penyebutnya Terlebih dahulu Untuk menyamakan penyebut Kita akan cari KPK Dari 4 Dan juga 5 KPK adalah Kelipatan Persekutuan terkecil Maka kita akan mencari Kelipatan 4 Dan juga Kelipatan 5 Kita mulai dari Kelipatan 4 Berarti penjumlahan 4 Secara berulang Berarti 4 Ditambah 4 Sama dengan 8 Kemudian 8 8 tambah 4 12 12 ditambah 4 16 16 ditambah 4 20 Selanjutnya penjumlahan 5 5 ditambah 5 Sama dengan 10 Kemudian 10 ditambah 5 Sama dengan 15 Dan 15 ditambah 5 Sama dengan 20 Perhatikan disini Sudah ketemu KPKnya Atau ada angka yang sama Yaitu 20 Maka Maka untuk pecahan ini 3 per 4 Dan 3 per 5 Penyebutnya ini Kedua-duanya kita ubah Menjadi Per 20 Per 4 Menjadi Per 20 Demikian juga Per 5 Menjadi Per 20 Selanjutnya kita hitung Untuk pecahan yang pertama 3 per 4 Dari bawah Terlebih dahulu 20 Dibagi 4 Dikali 3 Kemudian bagian kedua 3 per 5 Yaitu 20 Dibagi 5 Dikali 3 Sekarang kita akan hitung 20 dibagi 4 Sama dengan 5 Kemudian 5 Dikali 3 Sama dengan 15 Per 20 Ditambah 20 Dibagi 5 Sama dengan 4 Selanjutnya 4 dikali 3 Sama dengan 12 Per 20 Tetap Penyebutnya 20 Perhatikan sekarang Kita akan jumlahkan 15 Ditambah 12 Sama dengan 27 Per 20 Untuk penyebutnya Tidak dijumlahkan Hanya bagian pembilang Yang dijumlahkan Karena penyebutnya Tadi sudah disamakan Sekarang jawabannya Menjadi 27 Per 20 Ini Masih bisa Kita Sederhanakan Dengan mengubahnya Kedalam bentuk Pecahan campuran Karena pembilangnya Lebih besar Kita bagi lagi Menggunakan Pembagian bersusun Yaitu 27 Dibagi 20 Kita bagi 2 Dibagi 20 2 Tidak bisa Dibagi 20 Maka kita Gabungkan 2 angka Yaitu 27 Dibagi 20 Kita cari Perkalian 20 Yang hasilnya Mendekati 27 Yaitu 1 Selanjutnya Kalikan 1 Dikali 20 Sama dengan 20 Mengapa tidak Kita buat 2 Di atas Kalau kita buat Di atas 2 Berarti 2 Dikali 20 Sama dengan 40 Sudah Melebihi Karena disini Batasnya Hanya sampai 27 Tidak boleh Lebih Kalau kurang Boleh Selanjutnya Kita kurangkan 7 Dikurang 0 Sama dengan 7 Kemudian 2 Dikurang 2 Sama dengan 0 Tidak perlu Ditulis 0 Karena berada Di depan Jika 0 Di belakang Maka akan Dituliskan Selanjutnya Kita bagi 7 Dibagi 20 7 Tidak bisa Dibagi 20 Jika sudah Tidak bisa Dibagi lagi Maka 7 Kita naikkan Ke atas Menjadi Pembilang Selanjutnya Untuk penyebutnya Yaitu 20 Kita letakkan Dibawah 7 Sekarang Hasilnya Menjadi 1 7 Per 20 Nah Ini Contoh Yang kedua Kita masuk Ke contoh Berikutnya 3 3 Per 5 Ditambah 1,73 Untuk Soal Bagian Ketiga Ini Merupakan Penjumlahan Antara Pecahan Campuran Dengan Pecahan Desimal Untuk Bagian Ketiga Ini Kita Akan Mengubah Kedalam Bentuk Desimal Caranya Pecahan Campuran Ini Kita Bulatkan Terlebih Dahulu Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Caranya Kita Kalikan Dari Bawah Yaitu 5 Dikali 3 Ditambah 3 Kemudian Disini Penyebutnya 5 Maka Disini Juga Per 5 Kita Hitung 5 Dikali 3 Sama Dengan 15 Kemudian 15 Ditambah 3 Sama Dengan 18 Per 5 Sudah Berubah Menjadi Pecahan Biasa Kita Akan Ubah Kembali Kedalam Bentuk 18 18 Dibagi 5 Kita Mulai 1 Dibagi 5 Tidak Bisa Maka Jika Tidak Bisa Kita Ambil 2 Angka Yaitu 18 18 Dibagi 5 Cari Perkalian 5 Yang Hasilnya Mendekati 18 Yaitu 3 3 Dikali 5 Sama Dengan 15 Kalau 4 Sudah Lebih Karena 4 Kali 5 Sama Dengan 20 Kurangkan 8 Dikurang 5 Sama Dengan 3 1 Dikurang 1 Sama Dengan 0 Sekarang Kita Bagi Kembali 3 Dibagi 5 3 Tidak Bisa Dibagi 5 Maka Di belakang 3 Tambahkan 1 0 Kemudian Di atas Kita Tambahkan Koma Kita Bagi Kembali 30 Dibagi 5 30 Dibagi 5 Sama Dengan 6 Selanjutnya Dikalikan 6 Dikali 5 Sama Dengan 30 Kurangkan 0 Dikurang 0 Sama Dengan 0 3 Dikurang 3 Sama Dengan 0 Maka 3 3 Per 5 Bentuk Desimal Adalah 3 6 Ditambah 1 73 Untuk Menjumlahkan Kita Susun Kebawah 3 6 Ditambah 1 73 Perhatikan Komanya Harus Sejajar Kemudian Dijumlahkan 3 Turun Kemudian 6 Ditambah 7 Sama Dengan 13 Yang Ditulis Di bawah Adalah 3 Kemudian Satunya Sisipkan Di atas 3 Di sini Ada Koma Maka Di bawah Tambahkan Koma Selanjutnya Dijumlahkan 1 Ditambah 3 Ditambah 1 Sama Dengan 4 Maka Hasilnya Menjadi 4 33 Berikutnya Contoh Yang terakhir 10 1 Per 2 Ditambah 50% Di sini Ini merupakan Penjumlahan Pecahan Campuran Dan Penjumlahan Persen Untuk Soal Yang keempat Ini akan Kita ubah Kedalam Bentuk Persen Maka 10 1 Per 2 Kita ubah Terlebih dahulu Kedalam Bentuk Pecahan Biasa Kita kalikan Dari bawah 2 Dikali 10 Ditambah 1 Kemudian Di sini Per 2 Maka Di sini Per 2 Kita hitung 2 Dikali 10 Sama Dengan 20 20 Ditambah 1 Sama Dengan 21 Per 2 Nah Sekarang Kita akan Hitung Atau Kita akan Ubah Kedalam Bentuk Persen Persen Itu artinya Perseratus Berarti Kita akan Mengubah 21 Per 2 Ini Menjadi Persen Caranya Adalah Kita kalikan Sehingga Hasilnya Nanti Penyebutnya Ini Merupakan Perseratus Jadi Di bawahnya Ini Perseratus Itu arti Persen Untuk Mendapatkan Hasil 100 Maka 2 Dikali Berapa Supaya 100 Atau 100 Dibagi 2 Bisa Juga 100 Dibagi 2 Sama Dengan 50 Berarti Disini 50 Karena 2 Kali 50 Sama Dengan 100 Sudah Benar Disini Pembilang Dan Penyebut Harus Dikali Angka Yang Sama Jadi Jika Di bawahnya 50 Maka Atas Juga Harus 50 Kita Kita Hitung 21 Dikali 50 Sama Dengan 1050 1050 Per 100 Sama Artinya Dengan 1050 Persen Nah Disini Kita Tuliskan Tidak Menggunakan Persen Tapi Langsung Perseratus Saja Berarti 1050 Perseratus Ditambah 50 Persen Sama Artinya Dengan 50 Perseratus Selanjutnya Kita Hitung Perhatikan Disini Penyebutnya Sama 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 Perseratus Berarti Kita Tinggal Jumlahkan Yang Di atas Saja Yaitu 1050 Ditambah 50 Sama Dengan 1100 Perseratus Ingat Penyebut Yang Sama Tidak Dijumlahkan Perhatikan Kita Akan Buang 0 Yang Ada Di atas 2 Dan 0 Yang Ada Di bawah 2 Ingat Untuk Penghilangan 0 Harus Sama Jadi Di atas Dibuang 2 Di bawah Juga Harus 2 Tidak Bisa Berbeda Jangan Di atas Dibuang 2 Di bawah Dibuang 1 Tidak Boleh Sekarang Menjadi 11 Per 1 Atau 11 Dibagi 1 11 Dibagi 1 Sama Dengan 11 Maka Hasil Akhirnya Adalah 11 Demikianlah Pembahasan Kita Kali Ini Cara Menghitung Penjumlahan Berbagai Bentuk Pecahan Mudah Mudah Video Kali Ini Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa